Intro Salam Sejarah Kenali Sejarahmu, Cintai Bangsamu Hai Sobat Sejarah Saat ini saya berada di Museum Satria Mandala Hari ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 Nah di area tempat ini Sobat Sejarah Ada beberapa spot-spot yang menarik Yang dapat Sobat Sejarah nikmati Selain berkunjung ke museum Di tempat ini juga ada beberapa tempat yang pas Untuk bertemu dengan para sahabat anda tolan Ataupun keluarga Lalu kemudian di belakang gedung ini Nanti kita akan lihat di sana Tempat yang disebut dengan Taman Soekarno Kemudian ada Plaza Sudirman Sobat Sejarah akan dapat melihat Pemandangan yang lain yaitu Beberapa benda-benda sejarah Yang ngerat kaitannya dengan Peristiwa perjuangan Tentara Nasional Indonesia Wisata Malam Museum Satria Mandala Jakarta Sebagai ibu kota negara saat ini Sarat akan wahana hiburan yang buka pada malam hari Eksistensinya adalah Wahana hiburan malam yang ada Masih minim yang berorientasi Pada wisata malam yang mendidik dan menyenangkan Untuk itu Keberadaan wisata malam Museum Satria Mandala Menjawab tantangan wisata malam hal tersebut Sobat Sejarah Keberadaan Museum Satria Mandala Dengan wisata malamnya Selalu berorientasi untuk Pertama Mewujudkan peran museum Sebagai pelestari Benda-benda Peninggilan sejarah Perjuangan bangsa Indonesia Kedua Mewujudkan peran museum Sebagai sumber informasi Sejarah perjuangan bangsa Indonesia Ketiga Mewujudkan peran museum Sebagai media pendidikan Non formal Bagi pengembangan ilmu pengetahuan sejarah Dengan nuansa edutainment Dan keempat Mewujudkan museum Sebagai wahana Peningkatan apresiasi masyarakat Terhadap nilai-nilai luhur Yang terkandung Dalam semangat juang bangsa Indonesia Museum Satria Mandala Melengkapi peran tersebut Dengan melengkapi Keberadaan wisata malam Di Jakarta Yang memiliki Kuatan mendidik dan menghibur Wisata malam museum Berusaha melangkap Waktu luang masyarakat Yang telah penat Melaksanakan Aktifitas pekerjaan Sari penuh Wisata malam museum Diharapkan Dapat menjadi media Pembunuhan kebutuhan Hiburan malam Yang sekaligus Berorientasi Pada pendidikan sejarah Perjuangan bangsa Yang menyenangkan Sobat sejarah Saat ini saya berada Di Taman Soekarno Nah tempat saya berdiri Taman Soekarno ini Berada di area Museum Satria Mandala Tepatkan di belakang Museum Satria Mandala Nah sekarang Tempat ini sudah menjadi Salah satu tempat Yang sangat menarik Nah coba diperhatikan Bahwa di belakang saya Di sana itu ada Beberapa tempat duduk Atau spot-spot Untuk mengambil gambar Bersuah foto Sebagai bagian daripada Program daripada Pusjarah TNI Dalam rangka Memperkenalkan Sejarah Bangsa Indonesia Nah selain Taman Soekarno Juga di sebelah kanan saya Di sebelah kanan saya ini Terdapat satu Plaza Yang mana Plaza ini Disebut dengan Plaza Sudirman ya Nama-nama ini Kemudian Merupakan bagian Daripada Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia Khususnya Sejarah TNI Imbajanasi Tentang peperangan Sebuah sejarah Akan diperkuat Karakter kuat Kepemimpinan Sudirman Jenderal Sudirman Memimpin Perang Gerilia Pada saat Mempertakaran Kemerdekaan Dan ini Terlihat megah Di Plaza Sudirman Tidak ketinggalan Seorang Panglima Tertinggi Angkatan Perang Disaneng Rat Pada seorang Presiden Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tercermin kuat Bagi Sukma Merasuk jiwa Pada Taman Soekarno Taman Soekarno Plaza Sudirman Dan Plaza Taman Soekarno Berdampingan lokasi Di area wisata malam Museum Satria Mandala Sama halnya Ketika Presiden Soekarno Dan Jenderal Sudirman Berdampingan erat Memimpin Angkatan Perang Sobat Sejarah Saat ini Saya berada Di Satu spot Yang menarik Yaitu Taman Dirgantara Yang merupakan Hanggar Yang dibuat Khusus Untuk mengoleksi Pesawat-pesawat Yang berkaitan erat Dengan peristiwa Perjalanan Bank Indonesia Terutama di TNI Nah di belakang saya Nampak Satu pesawat Yang merupakan Pesawat Daripada Garuda Yang pertama Nah di belakang saya Mungkin Akan menjadi Pemberian gambaran Kepada kita Untuk mengetahui Sejarah perjalanan Bangsa Terutama yang berhubungan Dengan pesawat Tidak ketinggalan pula Dukungan Angkatan Perang Dari Kekuatan Angkatan Udara Yang tergambar Secara membahana Di Taman Dirgantara Koleksi pesawat Cureng Harfad Ataupun Nisi Koren Bisa Sobat Sejarah Temukan di Taman Dirgantara Sobat Sejarah Sekarang Kita berada Pada spot Yang disebut Dengan Kampung Juang Kenapa disebut Sebagai Kampung Juang Karena di tempat ini Dimana Sobat Sejarah Dapat menikmati Beberapa Hidangan Yaitu Berupa kopi Kemudian Wedang jahe Kemudian Beberapa Makanan lainnya Nah Kampung Juang Ini Merupakan Satu bangunan Yang mana Secara utuh Merupakan Arsitektur Model Joglo Tempo dulu Nah Rumah Joglo ini Mengingatkan kita Kepada Satu masa Yaitu Masa Pada saat Perang Kemerdekaan Nah Kenapa Disebut dengan Kampung Juang Yang lain Bahwa Koleksi-koleksi Yang ada Di dalam Selain Anda Bisa menikmati Makanan Minuman Yang Anda Pula dapat Melihat Benda-benda Relik Benda-benda Yang dapat Menghubungkan Bagaimana Anda Bisa Berpikir Ini Ada Dua Buah Mobil Yang Sangat Bersejarah Yaitu Satu Mobil Yang Berasal Dari Selatan Yang Merupakan Satu Kendaraan Bukti Sejarah Peristiwa Yang Terjadi Di Selatan Atau Di Makassar Lalu Kedua Adalah Mobil Ambulan Sobat Sejarah Perjuangan Para Pejuang Tergambarkan Para Karakter Yang Tersaji Dengan Jiwa Jamannya Pada Area Kampung Juang Gambaran Kuat Ini Terlihat Pada Nuansa Situasi Dan Kondisi Di Kampung Juang Semua Sajian Wisata Malam Museum Satria Mandala Digelar Untuk Memanjakan Keingin Tahuan Pengunjung Dengan Suasana Santai Dan Berluansa Edukasi Sejarah Perjuangan Bangsa Sobat Sejarah Cukup Sampai Disini Perjalanan Kita Melihat Spot-spot Terbaik Di area Atau Kawasan Museum Satria Mandala Sekali Lagi Saya Ingatkan Museum Satria Mandala Terletak Di Jalan Gatot Subroto Nomor 14 Dan Merupakan Tempat Dimana Anda Dapat Melihat Sejarah Perjalan Bangsa Indonesia Khusususnya Berkaitan Tentara Nasional Indonesia Di dalam Perjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Terima kasih Semoga Bermanfaat Salam Sejarah Kenali Sejarahmu Cintai Bangsamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih